Fuji, Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid akhirnya bertemu. Ketiganya bertemu dalam suatu acara. Tak seperti netizen yang membuat keduanya bak bermusuhan, hubungan Fuji dan Aliyah malah tampak baik-baik saja. Bahkan kekasih dan mantan Tarik Halilintar itu bersalaman. Keduanya melemparkan senyum satu sama lain di depan Tarik. Hal itu terungkap pada postingan Instagram eksklusif Fuji yang bocor. Fuji membagikan pertemuannya dengan Aliyah dan Tarik. Dalam video tersebut, Fuji sempat mengingatkan agar followers eksklusifnya tak cepu, jangan ada yang cepu PLS, tulis Fuji. Namun ternyata masih ada yang membocorkannya hingga dibagikan ulang oleh akun gosip lambi underscore danu. Pertemuan hingga sikap keduanya yang bersalaman itu pun menuai beragam komentar dari warganet. Warganet menyebut hubungan Aliyah Masaid dan Fuji sebenarnya memang baik-baik saja. Namun, hanya fans keduanya yang saling serang hingga membuat suasana memanas. Mini 149, nah liatkan netijen mereka baik, loh. Apalagi dunia entertain itu sempit seputaran, Jakarta aja, dan pasti ada aja ketemunya, agak canggung dulu it's oke memang itu awalnya nanti juga cair. Fans tolong jangan baku hantam lagi ya ada may gitu kan enak, jangan dibakar mulu atinya justtip underscore babif. Udah bayar eksklusife masih ada aja yege bocor, keip deh. Mana bisa dipercaya di AC 0403, kalau Fuji udah mau ketemu dan salaman tandanya diudah berdamai dengan masa lalunya, alias udah move on. Kalau belum emaha pasti menghindar pura-pura kagaliat buncil, Fuji kalau salaman nunduk santun Nadia 1306, itu kan tayangan eksklusif KNPA disebarin, selain itu. Siapa sangka kalau Fuji anti-utami alias Fuji punya masa lalu yang tak mengenakan. Ia pernah menjadi korban buli alias perundungan semasa SMA. Ia mengaku kerap dirundung secara verbal oleh kakak kelasnya. Bahkan, ia sampai disebut sampah oleh mereka yang merundungnya. Pengalaman pahit tersebut diceritakan Fuji di channel YouTube Belly Iverson beberapa waktu lalu. Adik ipar mendiang Vanessa Angel itu menyebut bahwa awal mula dirinya dirundung adalah gara-gara masalah cowok. Jadi waktu itu ada kakak kelasku sama aku, terus dia udah punya pacar. Pacarnya cemburu dong sama aku. Padahal pacarnya sendiri yang kegatelan, kata Fuji, dikutip dari akun TikTok keluarga kecidiwan. Hingga saat ini, Fuji mengaku masih kesal jika mengingat masa itu. Ia bahkan mengaku masih sangat membenci orang-orang yang merundungnya dulu. Dalam kesempatan itu, Fuji pun menyebut satu persatu nama-nama mereka yang dulu pernah merundungnya secara verbal. Hai ha malihah nama lo kan, pacar lo namanya Dava Shahli, bodoh amat gue udah gak peduli, gue benci sama lo, ungkap Fuji. Tak hanya merundung dirinya, teman-teman Fuji juga jadi ikut kena getahnya. Aku takut karena teman-teman aku yang deketin sama aku, dibully juga sama mereka. Jadi, eh itu kau mau sih main sama temenan sama sampah. Aku tuh sampah, kata Fuji mengenang. Gara-gara hal itu, Fuji mengaku merasa tertekan saat SMA. Ia bahkan pernah merasa takut datang ke sekolah. Jadi aku tuh kayak, takut, ke sekolah tuh takut, katanya. Terakhir, ia menyebut kalau masih menyimpan tangkap layar perundungan verbal dari teman-teman di masa SMA-nya itu. Gue punya bukti SSA-an lo, Johan, Divya, gue inget nama lo semua yang bully gue, gue inget, kata Fuji. SSA-an lo, M.B. Terima kasih.